Harvey Muis segera menjalani sidang perdana hari ini terkait kasus korupsi PT Timah senilai 300 triliun rupiah. Sudah ada jurnalis Kompas TV Fedrizka Ananda di pengadilan tindak pidana korupsi Jakarta Pusat. Rizka, sidang perdana Harvey Muis adalah pembacaan dakwaan hari ini. Selain itu, apakah ada sidang untuk tersangka lain dalam kasus yang sama di pengadilan TVKOR hari ini? Ya, selamat pagi Radi dan juga Saudara. Berdasarkan informasi yang kami terima bahwa memang yang diagendakan untuk menjalani persidangan pada hari ini hanya Harvey Muis saja. Dimana meskipun ada 21 tersangka lainnya yang juga akan seiring begitu terkait dengan diadili dalam pengadilan tindak pidana korupsi terkait dengan dugaan izin usaha tambang di Sumatera. Dimana kalau misalkan kami dapatkan informasi Radi dan juga Saudara dimana sebetulnya berkas dari ke-23 tersangka ini sudah dilimpahkan dari kejaksaan negeri Jakarta Selatan. Kemudian sudah diberikan kepada pengadilan negeri Jakarta Pusat begitu terkait dengan pengadilan tindak pidana korupsi. Namun memang ini terkait dengan jadwal persidangannya ini akan disesuaikan begitu. Namun untuk hari ini kami dapatkan informasi untuk Harvey Muis ini pada hari ini yang akan menjadi pertama kali untuk dilaksanakan persidangan. Dimana agenda sidang pada hari ini adalah terkait dengan pembacaan dakwaan, terkait dengan dugaan keterlibatan Harvey Muis, terkait dengan izin usaha tambang PT Timah di Sumatera pada tahun 2015 hingga tahun 2022. Dimana ke-23 dari tersangka ini akan diadili sesuai dengan masing-masing perannya. Dimana kalau misalkan Harvey Muis ini bagaimana kita juga mengikuti persidangan ataupun pemeriksaan. Maksud kami di kejaksaan dimana Harvey Muis ini diduga berperan melobi beberapa perusahaan untuk menyetujui penambangan Timah tanpa izin ataupun ilegal. Dan kemudian tidak hanya Harvey Muis namun juga Helena Lim yang juga akan segera menjalani persidangan bersama dengan Harvey Muis. Tidak hanya dua orang ini saja namun nama yang juga menarik lainnya ini adalah dua direksi dari PT Timah pada masa itu. Jadi memang persidangan ini sepertinya akan panjang karena melibatkan beberapa nama. Tadi saya katakan bahwa 23 nama akan menjalani persidangan terkait dengan dugaan tindak pidada korupsi pada izin usaha tambang pada PT Timah. Ya, pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti di pengadilan tindak pidana korupsi akan berlangsung sidang perdana pembacaan dokuan kepada Harvey Muis. Kita akan pantau lebih lanjut nanti bersama Fredi Rizka Ananda. Terima kasih Rizka, laporan langsung Anda dari pengadilan Tipikor Jakarta.